Halo, selamat datang di channel Safetiawan Samusul Rijal. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai cara mendapatkan citra satelit resolusi sangat tinggi, atau disingkat CSRST. Saat ini, kebutuhan akan citra atau aerial video meningkat pesat, baik untuk keperluan penelitian atau videografi. Khusus untuk penelitian, mendapatkan citra satelit resolusi sangat tinggi tidaklah mudah, sebab hampir semua data tersebut berbayar. Nah, tahukah teman-teman bahwa ada salah satu cara untuk mendapatkan CSRST dengan panjang gelombang yang memadai secara gratis? Let's go, kita bahas sama-sama. Nah, ini dia teman-teman. Kalian dapat mengakses data citra satelit resolusi sangat tinggi melalui program NIGFI, atau Norway's International Climate and Forest Initiative. Jadi, pemerintah negara Norwegia bekerjasama dengan planet.com untuk mengadakan citra yang dapat diakses oleh siapapun, asalkan tujuannya non-komersial. Citra itu sudah termosaik dan siap dianalisis. Sebenarnya, tujuan negara Norwegia ini adalah untuk mengurangi dan melakukan reboisasi dari hutan tropis yang hilang. Kemudian juga untuk mengurangi dampak dari climate change atau perubahan iklim, melakukan konservasi biodiversitas, dan memfasilitasi atau membantu pembangunan berkelanjutan. Saya sendiri sudah mendaftar di planet ini sejak tahun 2020. Di sini bisa kita lihat di email saya, saya search menggunakan kata kunci planet account. Muncul email yang paling pertama, ini tanggal 18 November 2020. Nah, di sini memang saya jarang memakainya. Sampai kemudian planet ini, datanya itu masuk ke Google Earth Engine. Mereka melakukan pengumuman bahwa datanya itu sudah di-ingest ke Google Earth Engine pada tahun 2021, tepatnya di 10 September. Nah, ini pengumumannya. Dari sini saya coba lakukan pendaftaran apakah saya eligible atau saya layak untuk mendapatkan akses data citra planet yang resolusinya sangat tinggi pada Google Earth Engine. Dan, 4 hari kemudian, email saya berbalas bahwa saya diterima aplikasi saya has been accepted atau layak untuk mengakses data tersebut. Nah, coba kita langsung saja buka datanya. Nah, ini NICPI Basemap in GEE. Teman-teman, kalau sudah punya akun GEE, dapat dilihat di video saya yang lain terkait pembuatan akun dan cara memulai pertama kali di GEE. Nanti saya sertakan di deskripsi link videonya. Setelah itu, teman-teman kalau sudah eligible juga untuk mengakses data ini, bisa langsung klik yang ini, NICPI Basemap in GEE. Nah, di sini akan langsung mengarahkan kepada Earth Engine Data Catalog. Ada tiga data katalog yang bisa diakses, yaitu Planet NICPI Basemap for Tropical Forest Monitoring di Afrika. Ini negara-negara yang dilewati garis katulistiwa. Kemudian, ada juga di Amerika. Ini di Brazil dan sekitarnya. Dan kebetulan Indonesia ini masuk semua ya. Indonesia dan Asia Tenggara ini masuk semua. Ini juga ada India sebelah sini. Oke, karena kita ada di Indonesia, langsung saja klik yang ini. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana sih ketersediaan data planet. Jadi, tidak seluruh waktu ya. Dia cuma mulai dari 1 Desember 2015 sampai 29 Juni ya 2021. Kita bisa baca di deskripsi nya terkait datanya. Kemudian, band yang dikandung atau dibawa, itu ada 4 band. Blue, green, red, dan near ultra-red. Jadi, kalau mau indeks vegetasi, beberapa indeks NPI, DPI, atau symbol ratio yang hanya membutuhkan band red dan near, itu masih bisa. Resolusi nya 4,77 meter mungkin sekitar 5 meter. Sedikit berbeda dengan produk planet yang lain. Kalau saya tidak salah itu sekitar 3 kilo. 3 meter, sorry. Bukan 3 kilo, 3 meter. Kalau yang ini datanya 5 meter. Kemudian, image properties berisi tipe data dari cadence string. Kemudian, term of use. Data ini bisa dipakai untuk apa saja sih. Dan ini citasinya. Jadi, dari tim planet 2017. Planet Application Program Interface in Space for Life on Earth. San Francisco, California. Kita langsung saja buka ya. Ini datanya di Open Code Editor. Kita mau lihat bagaimana performanya. Ya, ini dia. Untuk yang khusus Indonesia, saya sudah mengolah beberapa. Coba kita lihat ini di daerah Pastor One, Jawa Timur ya. Ini ada di Alaspurwo. Kita coba kita cek dulu Alaspurwo. Masih loading. Alaspurwo. Saya reload saja. Google Ad Engine-nya. Ya, masih muter-muter menunggu ya. Oke, kita coba ulangi ya, teman-teman. Jadi, tadi sepertinya ada crash sedikit. Kita coba buka lagi di Open In Code Editor. Ya, ini sudah mulai loading. Kita run untuk yang data planet NICPI di Asia Tenggara. Nah, ini sudah langsung bisa. Nah, tinggal kita tambahkan parameter-parameter apa saja yang mau kita cari. Kalau di sini saya ingin fokus ke area penelitian saya yaitu di, misalnya di Alaspurwo dan satu lagi di Pasuruan ya. Untuk yang di Pasuruan, begini parameternya. Jadi, kita masukkan SAP-nya, Pasuruan. Habis itu, data-nya NICPI Image Collection dan seterusnya. Kita atur tanggalnya. Kita atur zoom petanya, set center. Kemudian, variable visual dan masukkan ke layer peta inimap add layer. Habis itu, jika diperlukan, maka kita bisa export ke Google Drive. Untuk yang alaspurwo juga sama. Jadi, kita buka dulu code.engin.com Yang ada di sini. Nanti bisa kita copy agar bisa terbuka di sana. Nah, ini tidak perlu buka tab baru. Ini alaspurwo kecil saja ya. Oke, kita kembali sekarang ke yang Pasuruan. Dan, ini kalau sudah di run, maka dia bisa berjalan dan bisa masuk langsung di Google Drive kita. Nanti kalau sudah masuk Google Drive, maka kita bisa mendownload-nya dan buka di software desktop seperti Arjis atau QGIS ya. Kita coba cari dulu web saya. Di situ, CII. Ini sudah jadi karena saya sudah melakukan proses sebelumnya. Ada pelasuruan dan alaspurwo. Sekarang kita coba buka di artmap. Nah, ini. Ini jadinya. Kalau kita tampalkan dengan SHP yang tadi kita buat untuk nge-clip. Ini SHP-nya. Jadi, kita sudah dapet nih. Fitra resolusi sangat tinggi secara gratis. Kalau sudah masuk ke lingkungan Arjis atau QGIS kan bisa di-clipping atau di-atur lagi terkait visual band-nya dan seterusnya. Untuk melihat visual band-nya, di-clipping kanan fitranya, wish to properties. Nah, ini. Sudah. Masih ada empat ya. Blue, green, red, dan near. Jadi, kita bisa manfaatkan untuk indeks pegetrasi yang lain atau keperluan yang lain. Sekarang kita coba zoom to raster resolution. Nah, kira-kira ke detailnya segini. Kalau kurang detail ya, ya, namanya juga gratisnya dah. Jadi, udah lumayan nih dapet yang segini. Daripada Sentinel atau Lenset yang masih di resolusi 10 meter atau 30 meter. Oke, semoga bermanfaat videonya. Kalau teman-teman belum bisa akses dan pengen kita kolaborasi, bisa saya akseskan asalkan tujuannya untuk penelitian dan nanti mencantumkan nama saya di publikasi ya. Kalau emang di publikasi. Masa jalan untuk tujuan yang komersil nanti bisa di-band sama planetnya. Oke, gitu dulu. Terima kasih atas kunjungannya ke channel saya. Dadah.